Intro Artis muda Putri Isnari sedang menjadi bahan pembicaraan Apalagi kalau bukan terkait karirnya yang melejit Tak heran jika Putri Isnari kerap bolak-balik mengisi layar kaca televisi Setelah merismikan usaha terbesarnya di Bali Putri gilang tersyakuran untuk bisnisnya yang baru dirismikan tersebut Dalam acara tersebut Putri mengundang grup band Ariel Noah Untuk menghibur masyarakat Bali dan wisatawan yang hadir pada acara itu Dalam acara tersebut Ariel mengajak Putri untuk berduet bersamanya di atas panggung Putri berkesempatan berduet dengan Ariel Noah Penampilan keduanya Sonsak mendapat banyak pujian dari masyarakat luas Putri Isnari mengaku senang bisa berduet dan berkolaborasi dengan Ben Noah Apalagi hal ini baru pertama kali dilakukannya Putri mendapat kesempatan bernyanyi dengan penyanyi ternama di Indonesia Walaupun aku tidak pandai bernyanyi Tapi ini adalah kesempatan terbesarku Bisa nyanyi bareng dengan grup band ternama itu Ujar Putri Penampilan keduanya begitu memukau Terlebih Putri juga sempat bergandengan tangan dengan Ariel Saat bernyanyi sehingga membuat para penonton terbawa dalam penampilannya Dari sekian banyak lagu Putri dan Ariel memilih menyanyikan lagu separuh aku Menemani Ariel yang bernyanyi sambil memetik kitar Penampilannya sukses memecahkan panggung Lagu tersebut dipersembahkan oleh Putri Untuk para pendukungnya Yang menggambarkan bahwa sosok Noah adalah separuh hati dalam kehidupan Putri Kolaborasi Putri dengan Ariel Noah adalah yang pertama bagi wanita muda 20 tahun itu Bahkan Putri mengaku baru pertama kali berkolaborasi dengan penyanyi ternama di Indonesia Menyanyi dan kolaborasi dengan lagu pop adalah hal yang paling disukai oleh Putri Rasanya sih senang banget pastinya Ujar Putri sesudah berdua dengan Ariel Noah Penampilan Ariel dan Putri tersebut mendapat banjir pujian dari masyarakat luas Sebagian besar dari mereka menilai penampilan mereka begitu keren Duit yang tidak berlebihan tetapi benar-benar ngena banget Putri beruntungnya kamu bisa duit dengan seorang maestro Ariel Kamu anak baik rejeki baik Tulis akun Anikso Lanjut ke berita selanjutnya Memiliki suara yang khas dan bernyanyi dangdut menjadi ciri khas Putri Tentu membuat Putri sukses menghibur para wisatawan dan masyarakat Bali yang hadir dalam acara tersebut Menjadi pengusaha dan pemain film adalah pekerjaan Putri Menjadi seorang artis dan pemain sinetron menjadi salah satu sumber mata pencarian terbesarnya saat ini Pedangdut berusia 20 tahun itu terlihat kerap wira-wiri diundang berbagai acara baik secara on air ataupun off air Pojok Bollywood tabloid bintang pada selasa 15 Maret 2022 Mempertemukan dua wanita muda pecita Bollywood yang berprestasi Yang satu adalah jebolan dua-dua Akademi Dangdut Putri Ismari Yang dikenal hingga kalangan artis papan atas Bollywood karena cover tarian tariannya Episode spesial ini juga didukung oleh MUA Bollywood Lubna Amar Yang turut mensupport busana India Putri dan Vina Dengan label modelnya Hasina Akbar Fashion Lubna Amar dan Putri rupanya sudah lama saling mengenal dan bersahabat Ketiga wanita yang memperkenalkan bodaya India dengan cara mereka masing-masing Berkolaborasi di pojok Bollywood dengan kelebihan mereka masing-masing Putri dan Vina meski belum pernah bertemu langsung sebelumnya Kedua wanita ini sudah saling tahu dan saling mengabungi dari kejauhan Vina suka mendengar lagu-lagu Putri dan Putri rupanya juga sudah sering melonton Cuplikan video tarian Vina Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya